Undangan yang dirangkati Allah, tidak ketinggalan sahabat dan rekam saya, Wajib Nenek, yang kasar lah. Ini kok udah punya, dia punya belakang, aku udah tau ya. Apalagi kebetulan satu komisi dengan saya di komisi D, dan tak ketinggalan orang yang paling ganteng. Bang Iwan, bertanggung buat panggara kita. Terima kasih Pak Lora yang menjauh dari Pulit, pindah ke sini, kaget secara demografi, geografis, dan adat budaya. Ini pasti perlu penyesuaian ya, dari Pulit datang ke sini. Kemudian, Ibu-Ibu PKK, Dewis, dan Kandar Jumantik yang juga hadir bersama kita. Semua datang dengan semangat, ingin melihat kantor baru, Sekretariat RW01, yang Alhamdulillah, kita perlu mengapresiasi adanya kantor ini. Sudah bertahun-tahun kantornya dulu itu mangkrak, sekarang Alhamdulillah sudah bisa ditempatkan. Semoga, siapapun yang berkontribusi pada pembangunan Sekretariat ini, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kemudian, ini ada pamlek juga saya belum lihat, ini Bang Mawati ya, makasih ya Bang Mawati sudah hadir. Dari tadi gak kelihatan, seolahnya pakai masker jadi siwar-siwar kalau melihat orang-orang gitu. Kebetulan, semua di RW01 ini, Pak Nurra, Kandarul, keluarga besar. Jadi, kalau udah binnya dari Haji Lemper, itu ketemu semua itu ke bawah. Kalau binnya dari Haji Lemper, sanatnya itu terus nyampe. Kalau belas orang, kalau udah binnya dari Haji Nomi, nah ketemu itu sama RW itu, ya PRW ya. Kalau sanatnya Haji Nomi, nah itu ketemu Sukapura sama Kampung Baru. Kalau Bang Blek, itu sanatnya dua, sanat Haji Nomi dan sanat Haji Lemper, ke saya gitu ya. Kalau kewajiannya, sanatnya dari sanat Haji Nomi, sanat Kampung Baru. Jadi, kita ini kawin-kawin antar keluarga menjadi besar-menjadi besar. Alhamdulillah, Allah memberikan waktu untuk berkhidmat kepada masyarakat Sukapura khususnya. Dan saya berbahagia sekali, ini sekretariatnya sudah elok, sudah cantik. Tinggal nanti bagaimana kegiatan-kegiatannya. Ini sudah keren ya. Paham kok, potennya satu? Kalau kantornya sudah ada, mudah-mudahan ada agenda bulanan, ada ganda bulanan tanpa bentuknya itu pengajian, atau sekedar ngobrol, makan-makan oblok bebek gitu ya. Karena semua dimulai dari pertemuan dan zilat suratmi. Kalau sudah sering ketemu, makanan oblok bebek, pasti semuanya menjadi clear and clean gitu ya. Menjadi lapang hati sebetulnya. Alhamdulillah, saya sih sering lewat, saya lihat gitu ya. Apa namanya, mendengar juga proses pembangunannya. Ini janji pertama yang ditepati oleh Pak Rw. Samput. Jadi kalau seorang pemimpin sudah menepati janjinya, itu tandanya dia pemimpin yang amanah. Pemimpin yang baik, karena sifat Rasulullah itu adalah amanah. Sini, amanah, tablik, Pak Tuhan, dia sudah amanah. Jadi amanahnya berat ya Pak Rw ya. Belum lagi amanah sosial. Kalau ini baru amanah yang sifatnya material. Material itu ya, perbaikan kampung, bot, sampah, dan lain-lain. Ada amanah sosial yang lebih berat lagi. Apa amanah sosial? Amanah sosial itu bagaimana pengentasan program pengangguran. Ini pekerjaan saya sama Bojinin yang ngajari, ya redlock banget gitu ya. Kalau Pak Rw. P. J.L. itu ya Allah itu ratusan yang kita dimintakan tolong ya. Tapi kita cuma punya keterbatasan. Ada Bang Mawardi di sini yang punya KPN. Mudah-mudahan bisa mengelaborasikan semua potensi-potensi yang ada di Sukapura. Bagaimana KPN dulu itu menjadi rising star-nya Sukapura. KPN menjadi, gak ada orang Sukapura dulu yang, mohon maaf, Marat. Bukan melarat kalian. Dulu tuh KPN itu menjadi tempat harapan banyak ribuan orang. Bukan cuma Sukapura, tapi Rorotan, Marunga, Senteri Barat. Sekarang ini kudar nih, Bang Mawardi ini. Karena memang industri itu tidak boleh lagi berada di dalam kota Jakarta. Jadi mereka berpindah. Nah ketika berpindah ini, kontrakan kita pada apa? Kosok. Kada kosong. Sebagian malah gak bisa bayar cicilan. Ini saya bicara tentang fakta. Makta. Real tank-nya di lapangan. Karena kontrakan saya juga banyak kosong gitu ya. Tetangga saya dan lain-lain. Ini lagi bagaimana ya kita mikirkan. Dan mudah-mudahan kita semua udah berjalan. Bahwa zaman itu punya orangnya. Orang punya zamannya. Kalau kemarin zamannya KBM, orang punya kontrakan. Jamankan, rumuhan yang besar, yang kecil aja. Kita tinggal di bawah, atasnya kontrakan. Rumuhan yang sejuta, dua juta buat beresik, bayar air. Yang gak ngapain ngapain, ngomong anak. Ngomong anak yang, apa namanya, anak-anak yang pekerja. Gitu ya. Pekar juga betul ya. Nah sekarang ini Sukapura sedang memasuki era Agak sedikit penurunan ekonomi. Pak Luan. Senang ya Bang Mawardi ya. Kita merasakan semua agak menurun ekonomi kita ini. Semuanya. Saya kalau jalan ke belakang, keliling-keliling. Semua orang mengalukan kontrakan yang kosong. Dan banyak sekali tanah-tanah yang mau dijual. Pak, kalau punya diri beli, Pak. Jadi membantu juga. Kita ini berpikir bagaimana caranya. Supaya anak-anak kita ini yang padanya anak. Bisa tetap survive. Menyekolahkan anak-anaknya. Karena dari situlah proses perubahan itu berlaku. Dari orang-orang pendidik. Dari anak-anak yang bisa sekolah. Kalau Bang Maji Jaya ini sudah selesai. Anaknya sudah nikah semua. Tapi berbahagia. Berbahagia pada saat menyekolahkan anak. Ada KBN gitu ya Bang Maji ya. Begitu anaknya sudah pada kawin. Eh KBN-nya sebegin besar berkejar. Nah ini juga pikirkan. Bagaimana teman-teman kita yang berusaha limbah di dalam. Akhirnya jauh kemana tuh Bang Maji Atin. Pasu marah, menjauh buat teman. Ya mereka mau tidak mau dijerah ke sana. Dan mengikuti perubahan. Itu namanya perubahan sosial. Apalagi anak muda kita jumlah. Akhirnya kita yang harus bekerja. Tapi belum berkampung. Kemudian life skill-nya. Meningkatkan skill untuk anak-anak muda. Bagaimana akhirnya kita mau lakukan. Kerera yang mau lakukan apa. Mungkin bisa berkolaborasi dengan. Boji Nenek. Mungkin juga dengan saya. Dengan Bang Maji. Bang Warbi. Kita bisa. Kita adalah orang-orang yang diberi amanah. Untuk tetap berada di kampung. Dan membangun kampung kita. Jadi nama baik kita akan setap baik. Kalau kita berdaya guna buat kampung kita. Bukan baik di mana-mana. Kalau namanya besar. Itu kalau kata Kezel dan Ejad. Orang ketahui jangan sampai kayak konpinang. Saya selalu kemana-mana saya ungkap. Konpinang itu gimana? Tinggi banget. Dulu saya pernah punya konpinang. Konpinang itu tinggi. Tidak gak pohonnya konpinang? Gak rindah. Konpinang itu pohonnya juga tipis. Udah tinggi, tipis. Dinaikin juga susah. Dina kan juga sepet. Kira-kira kalau kata Kezel dan Ejad. Kalau di rumah tempatku itu. Jangan kelepon pina. Orang ketahui itu. Udah naik tinggi. Dini mati gak bisa. Gak ada manfaat. Kira-kira gitu. Ape duanya pun dimakan sepet. Begitu kira-kira. Jadi. Pembangnya baik. Menolaknya nenek-nenek gitu ya. Nah ini yang harus kita. Rubah stigma itu. Bahwa siapapun yang memberi kompensi. Mari kita berkolaborasi. Bangun kampung. Tadi ada perubahan sosial yang harus dipikirkan. Banyaknya anak-anak kita yang kena narkoba ini juga PR buat kita. Ada apa dalam kampung Soekampura? Saya sedih ya. Saya kaluran. Sedih kali dimintakan tolong. Jadi harus jadi kopi. Kalau dulu itu pejabat ada kopi morning. Bukan kopi morning. Bisa kopi-kopi RW1 yang dilakukan pada hari ini. Seluruh pengurusan RW1 mudah-mudahan makin solid. Makin duyuk. Membangun kampung kita. Kita jaga kampung kita dari. Apa namanya. Dari kepentingan apapun. Semoga semakin berkat. Semakin manfaat. Dan orang-orang kampungnya semakin bahagia. Karena bahagia itu kadang-kadang gak bergurusan dengan uang. Bahagia itu adalah ketenangan jiwa. Ada sakinah di dalam jiwa. Ada rasa sakan. Ada rasa tenang. Itu bisa saya sampaikan. Dan dukungnya juga Pak Lura. Jangan recek-recekin Pak Lura lagi kerja ya. Pak RW, Pak RT. Jangan recek-recekin Pak Lura lagi kerja. Ini kadang bantuin kami bisa. Nyerandungin bisa. Mudah-mudahan kita bersama-sama. Membangun kampung kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi hadir terlambat. Karena ada anak latihan nari. Jadi mesti ini dulu sebentar. Saya akhiri. Waktunya muafi kira-pemitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.